assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini anda berada jumpa lagi dengan widget trading di akhir pekan di bulan julia 2024 tepatnya di 20 julia 2024 yang hari ini hari sabtu ya kita lihat di metatrader hampir semua peer juga tidak bergerak namun demikian bukan berarti kita serta-merta tidak mereview atau memperbaiki yang sudah kita lakukan kemarin kita tetap melihat dan melakukan evaluasi yang sudah kita lakukan kemudian mungkin nanti hari ini kita akan memetakan untuk bitcoin yang hari ini masih jalan sebelum kita masuk ke sana jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung untuk dukung channel kami dengan like subscribe dan share videonya sebanyak-banyaknya biar banyak yang teredukasi kita mulai dari XAU dulu ya hari ini kita coba untuk review satu hari kemarin apakah ada potensi atau justru malah sebaliknya perhatikan kita perkirakan satu hari kemarin dengan analisa masih akan cenderung bergerak turun atau koreksi turun bahkan ada sebagian yang menyatakan ini akan terbang lagi ini akan naik lagi ada yang sampai akan turun di 2320 biar aja namanya juga komentar namanya juga menganalisa sesuai dengan opini mereka kita hargai semuanya ya kita lihat yang kita lakukan satu hari kemarin dengan melihat satu area yang penting di atas dan di bawah di bawah kita tandai dengan highlight warna kuning ya kenapa kita menandai highlight warna kuning semuanya kita jelaskan di analisa kemarin makanya kalau melihat analisa atau mengomentari silahkan di perhatikan dulu videonya video selengkapnya jangan dipotong depan atau belakang saja karena nanti yang terjadi adalah salah memahami ya buktinya kemarin juga begitu ya sudah kita sampaikan kemungkinan ini akan bergerak turun sampai di kira-kira berada di wilayah area warna kuning ini di kondisi yang paling rendah itu berada di area jenuh yang dimana disitu ada garis kuning yang paling bawah yakni di kisaran 2389 sehingga kalau ada yang menatakan akan jatuh di 2320 untuk satu hari kecil sekali kemungkinan itu ya kalau satu hari kemarin di 2320 itu masih jauh sehingga kecil sekali berarti tiap hari tidak memperhatikan bagaimana pergerakan doi pergerakan mungkin asal comot sana asal comot sini analisa-analisa sana sini dikumpulkan oh ini profesional menyatakan dia akan jatuh sampai sekian mungkin juga lihat sebelah sana analisasi B sana oh analisasi dia akan terbang tinggi gitu ya bahkan ada yang menyatakan ketika posisi pertama kita tersentuh yang baik tersentuh ketika baik tersentuh yang bawah yang di atas ini kan sempat ya sempat bergerak naik ya selnya ya selnya ketika tersentuh kemudian mencoba kembali naik sehingga ada warna hijau di sana ya ada warna hijau yang muncul langsung tuh kan begitu sel tersentuh terbang tuh sambil dikasih apa namanya gambar yang terbahak-bahak atau tersenyum atau tertawa ya seolah mentertawakan mentertawakan itu kan begitu entry sale naik kan akhirnya gitu berarti masih terlalu dangkal ilmu tradingnya terlalu kecil terlalu jauh sekali karena sudah kita sampaikan berulang kali walaupun kita entry buy walaupun entry sale marketnya berbalik sudah tidak usah pusing kalau sudah siap itu sudah tahu dimana kita nanti recover dimana kita nanti risikokan makanya kalau masih belum paham jangan memaksa diri untuk ikut trading apalagi ikut-ikutan sinyal dianggap sinyal mungkin ketika ikut-ikutan kemudian ternyata berbalik langsung oh analisinya tidak tepat ya siapa suruh percaya analisinya tepat tidak ada kita menyampaikan satu pun analisa ini valid tepat tidak ada bahkan sudah sampaikan tidak satu pun bisa kita menganalisa sangat tepat tidak ada karena semuanya punya potensi ya pasar itu tidak satu pun bisa mengendalikan kecuali memang kondisi-kondisi tertentu ada spekulan besar dan itu pun seribu satu pernah ada spekulan besar tapi kan tidak terus-menerus jadi sekali lagi trading bukan benar atau salah bukan tepat atau tidak tepat kalau selama kita masih berpikir seperti itu tidak cocoknya dengan trading semua kalau mikirnya kita entry langsung tepat kita analisa harus valid harus akurat buy maka dia naik sell maka turun kubur baik-baik kubur dalam-dalam impian untuk kita berhasil kalau yang kita pikirkan seperti itu sekali lagi ini sekedar mengingatkan bahwa tidak ada yang pasti dalam trading satu kepastian ketidakpastian itu jadi selama kita masih belum menguasai saya tidak fokus pada teknikal memang tidak fokus pada sistem trading semuanya bisa bergantung pada pengalaman masing-masing tetapi satu yang paling penting selama kita tidak bisa merencanakan tidak bisa meminus dengan baik modal kita lot kita psikologi kita maka selama itu pula tidak akan pernah bertahan nanti yang ada jangan ikut trading trading itu buat kita bangkrut buat kita itu nanti pasti kiri dan sebagainya yang untung brokernya tidak semua begitu di luar sana banyak yang betul-betul makan dari trading hanya sebagian kecil yang tidak tahu karena tidak tahu pengalaman buruk itulah yang menjadikan dia menjadi sangat paranoid dan akhirnya menyimpulkan kesimpulannya trading itu membuat bangkrut ya karena tadi pikiran dalam benaknya terlalu sempit sekali literasinya terlalu sempit sekali dan pengalamannya terlalu dangkal sehingga yang ada begitu kita entry harus sesuai ya mana ada yang begitu ya kita terkadang sudah kita analisakan sudah kita menggunakan bantuan indikator ini itu pun tidak menjamin 100% sehebat apapun dia seorang trader seorang analis tidak ada yang valid 100% tidak ada pasti ada melesetnya tetapi dia faham bukan salah yang diutamakan tetapi dia faham ketika salah dia koreksi dia perbaiki salahnya dimana kemudian dia lakukan yang lebih baik lagi nah kemarin begini sempat tersentuh dan sempat naik juga kita menempatkan posisi karena sudah jauh pagi itu kita analisa sudah panjang merahnya sehingga ketika merah sudah panjang maka tentu kita banyak menghitung kira-kira sampai dimana selnya dimana jadi tidak bisa serta-merta kita mengukur kekuatannya maka jatuhlah sel itu pada posisi 24 16 poin 21 itu pun melalui proses perjalanan yang cukup panjang baru tersentuh baru tersentuh berbalik ini pun apalagi sudah jadi warna hijau begini itu sudah panas dingin tidak tahu bagaimana cara resiko yang ada di dalam benaknya kalau entry sel itu turun panas dingin maka tepuk tangan sel langsung naik begitu dia naik tidak sampai tidak berpengaruh signifikan kembali lagi diem seribu bahasa karena kacau cara berpikirnya kacau rencananya kacau kita hari ini menganalisakan market itu naik tidak serta-merta kita langsung bayang disitu kita tahu cara entrynya dimana titik entrynya yang tepat yang bagaimana tepat disini tentu sesuai dengan opini kita sesuai dengan perhitungan kita mungkin si A si B si C punya perhitungan yang berbeda punya tempat entry yang berbeda it's okay tidak masalah karena punya pertimbangan masing-masing nah saat apakah kalau kita entry bay langsung profit apakah saat kita sel langsung profit tidak selalu begitu andekan bisa seperti itu tentu tidak ada orang yang jatuh dalam trading andekan ada ilmu pasti yang bisa menyampaikan memberi petunjuk disitu akan naik maka tentu orang akan borong di semua yang harga yang sudah mau naik ya karena tidak tahu itulah biar kita itu belajar biar kita banyak latihan biar kita berjuang sehingga tahu artinya perjuangan tahu artinya proses kalau yang mereka yang pintar-pintar misalkan menganalisa sesuai dengan perhitungan selalu tepat maka tidak mau berjuang mengandalkan IQ-nya mengandalkan kecerdasannya tapi sayang sekali trading tidak bisa diukur dengan kecerdasan tetapi kedisiplinan ketekunan kesabaran dan komitmen yang tinggi nah kembali ke analisa kembali ke analisa kita perkirakan sampai dikira-kira ya itu pun saya masih kira-kira warna kuning kita tandai ya warna kuning kita blok semuanya sehingga kalau dia selama dia tidak ditutup di bawahnya tetap saja bisa berpeluang memantul tapi kalau dia turun kira-kira disitu saja sudah maksimal bahkan kita tandai di 2389 dengan catatan tentunya ketika dia tidak mampu tembus tidak mampu menembus atau tidak mampu lebih rendah dari warna kuning-kuning ini atau di warna kuning ini memantul maka tentu tidak serta-merta walaupun hijau tidak serta-merta langsung naik harus sabar menunggu konfirmasi lagi setidaknya lebih tinggi kita kemarin sebenarnya di agak tinggi tetapi ada pergerakan kita turunkan bahayanya di 2430 dan hampir menyentuh waktu itu hampir naik tapi tidak sampai hampir menyentuh kembali lagi sebenarnya yang lebih potensial itu ketika hijaunya sudah punya pengaruh signifikan kalau pendek pendek begini jauh sekali jadi jangan bermimpi jangan berpikir dulu kalau ini hijau pasti akan naik tidak ada begitu masih jauh terlalu jauh terlalu lemah untuk kembali ke posisi bolis dengan petunjuk yang ada dengan jejak yang ditinggalkan disitu sekalipun potensi untuk kembali naik ada tetapi untuk entry tentu kita masih menunggu bahkan kalau naik kita masih akan uji lagi di area warna ungu disini kisaran antara 2448 2454 jika di area ini ternyata lebih tinggi maka tentu akan berupaya mendekati area jenuhnya di sisi sebelah kiri juga ada rejeksi disana sehingga kita jadikan target dulu nah target ini juga nanti menguji kekuatan bullish karena bisa jadi di area ini akan terkoreksi dulu seperti yang kita ilustrasikan bahkan di target yang kedua itu kalau sampai maka akan kembali terkoreksi dan kembali bergerak bergerak naik jika nanti ternyata di area yang kita tanda itu tidak bisa tembus nah kira-kira seperti itu jadi kalau kita lihat yang kemarin juga tidak jauh perhatikan dia turunnya juga mendekati area jenuhnya disitu berada di target kemudian kembali kalau kita amati juga disitu berada di wilayah warna kuning tidak bisa lepas disana kenapa bisa kita menentukan seperti itu prosesnya panjang ya silahkan diamati silahkan ditonton video analisa kemarin mungkin nanti disitu akan ketemu mudah-mudahan bisa bermanfaat mohon maaf kalau ada hilafnya dalam saya menyampaikan tentu saya hanya ingin teman-teman itu terbuka pandangannya jauh ke depan terkait dengan trading potensinya luar biasa tapi belajarlah yang betul sungguh-sungguh dari sisi teknikal dari sisi fundamental termasuk banyak kita mengalami kasus atau banyak studi kasusnya semakin lama kita berkecimpung disana dengan banyak belajar dari pengalaman itu tentu kita akan semakin baik di dalam menentukan keputusan kita kalau jam terbangnya masih belum tinggi ya pertajam lagi tidak ada yang instan sekali lagi trader yang baru jangan bermimpi dalam waktu yang cepat bisa untung yang gede konsisten ya buang mimpi itu jauh-jauh fokus saja ke prosesnya bagaimana kita memahami mendalami mencari tahu bagaimana arah titik entry exit dan sebagainya setelah itu baru kita nanti coba dengan real disana selama kita masih belum konsisten ya misalkan kita punya periode tertentu tiga bulan kita uji selama tiga bulan itu ketika masih belum bisa menemukan titik yang nyaman belum bisa konsisten di dalam kita mencari profitnya atau masih dari sisi perhitungan masih banyak ruginya maka kembali lagi kita belajar mungkin terlalu besar target kita mungkin terlalu buru-buru dalam kita pengambilan keputusan kita dan sebagainya itu nanti prosesnya adalah dalam berjalan tidak bisa kita hanya mendengarkan cerita dari orang tidak bisa kita hanya melihat dari hasil karya orang atau indikasi dari orang lain atau dari signal dari orang lain tidak bisa menjamin kita mungkin bisa saja banyak di sudut duluan sana banyak sekali yang memberikan signal-signal gratis misalnya tapi begitu tersentuh marketnya berbalik apakah kita bisa menyelesaikan iya mereka bisa menyelesaikan tapi kita apakah bisa karena itu belajarlah secara sungguh-sungguh bagaimana cara kita menyelesaikan sendiri cara recovernya bagaimana sehingga kapanpun dimanapun kita bisa menyelesaikan oke lah taruh kita melihat indikasi atau kita melihat hasil orang lain untuk analisa tidak masalah menjadi pertimbangan tapi itu hanya sebagai bahan pertimbangan sebagai dasar utama yang kita gunakan untuk mengambil keputusan adalah kita sendiri aturan main kita sendiri dan sistem yang kita gunakan udah terima kasih kita coba untuk melihat di bitcoin bitcoin hari ini sudah berjalan terkoreksi kita lihat di H4 di H4 nah di H4 perhatikan disitu ada rejeksi di atas kemudian ada merah sehingga berpeluang dia akan kembali bergerak turun atau koreksi oke kita cari posisi selnya dulu kemudian selain itu kita lihat area pentingnya di sisi sebelah kiri disitu ada support kemudian daily range nya terlalu panjang kemarin hari jumat kita gunakan yang realistis yang normal di kondisi kondisi yang hari-hari pada umumnya sehingga kalau dia bergerak turun kira-kira nanti sampai disini kemudian kita bisa tarik area koreksi juga area fibonacci nya dan itu sangat sesuai atau bertepatan dengan area support nya kita kita tandai disana sebagai bentuk nanti kehatian kita ketika menempatkan posisi sel kita ambil posisi sel disitu di kira-kira 65 657 targetnya terlalu pendek ya terlalu pendek juga ya tapi lebih baik daripada nanti kita terseret kita lebih baik menggunakan sel yang agak menjauh di 649 77 poin 97 target yang terdekat cukup di 649 ini ya atau kita taruh di paling bawah kita tempatkan target yang terdekat di 648 50 poin 50 pasong kemudian target berikutnya jika ternyata masih kuat bergerak turun maka kita targetkan kembali di 639 639 58 poin 23 sementara untuk area pantulan ya karena ini juga koreksi atau retest dulu jika tidak mampu ditutup lebih rendah dari supportnya maka akan kembali bergerak naik kita akan coba lihat pergerakan ke atas ya bergerak naik kira-kira nanti akan seperti ini fasenya kemudian retest dan jika tidak break kembali akan jauh lebih tinggi naiknya nah kita tempatkan dulu untuk target yang terdekat yang terdekat kemudian berikutnya lebih tinggi disana kemudian posisinya kita tempatkan dimana posisinya kita tempatkan di 669 ini kita menempatkan posisi buy di 669 35.63 dengan target dengan target yang terdekat jangan jauh dulu ya karena tray-nya ke atas kita lebih condong ambil dulu kita targetkan dulu di 679 64.99 64.99 dengan target berikutnya nanti kira-kira disitu ya di 689 64.35 oke jadi kira-kira seperti ini simulasinya terkait dengan resiko juga silahkan sesuaikan dengan batasan kita kalau kita hanya mampu dengan 500 5 poin silahkan diambil kalau kita hanya mampu dengan 1-2% maka sesuaikan dengan kemampuan kita mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini cukup dengan bitcoin kita ambil perkecil kita ambil yang terkecil dulu kemudian kita ikuti berikutnya mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih selamat berakhir pekan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit dua arah